Musim ini, Anthony juga gagal mencetak satu gol pun atau satu asis untuk klub dalam 18 penampilan untuk Setan Merah. Penampilannya untuk sejauh ini belum bisa membenarkan pengeluaran sebesar 25 juta apalagi 85 juta pounds. Halo semuanya. Balik lagi di kamar gua, tapi kita nggak bakal bahas soal kamar gua. Kita bakal bahas soal Anthony. Ya, Anthony si tukang muter-muter. Dia adalah winger Manchester United yang saat ini sedang mendapat sorotan. Kenapa? Dia belum menciptakan satu pun gol dan satu pun asis. 0 gol, 0 asis. Namun, meski begitu, Anthony tetap mendapat pembelaan dari Eric Ten Hag. Eric Ten Hag menjelaskan bahwa Anthony mempunyai permasalahan di luar lapangan yang membuat performanya menurun. Karena menurut Eric Ten Hag, Anthony di musim perdananya cukup bagus di Manchester United. Apakah benar demikian? Kita akan bahas tuntas. Nah, tapi sebelum kita mulai, kalian jangan lupa tekan like, subscribe, dan loncengnya agar kalian tahu kalau gua update video baru. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Langsung kita mulai. Pelatih Manchester United, Eric Ten Hag, menyebut masalah di luar lapangan membuat performa Anthony menurun. Anthony tengah menjalani musim kedua bersama Man United sejak direkrut dari Ajax Amsterdam dengan biaya 85 juta pound sterling atau sekitar 1,6 triliun rupiah pada 2022 lalu. Namun, perjalanan karir Anthony musim ini tak mulus. Sebab pemain asal Brazil itu sempat dituduh melakukan kekerasan kepada mantan pacarnya, Gabrilia Cavallin. Setelah itu muncul klaim lain dari Rasha De Freitas dan Ingrid Lana mengenai kekerasan yang didapatkan dari Anthony. Kasus kekerasan terhadap wanita membuat Anthony mesti menepi dari squad Man United karena harus menjalani proses penyelidikan kepolisian. Secara bersamaan, Anthony menegaskan bahwa dirinya membantah segala tuduhan yang ditujukan kepadanya. Ia juga tidak dijatuhi dakwaan ataupun ditahan. Manchester United lalu memberikan kesempatan kepada Anthony untuk kembali ke tim selesai bersikap kooperatif dalam menjalani proses pemeriksaan kepolisian. Akan tetapi, setelah kembali bermain di Man United, performa Anthony tak lagi sama. Ia tampak kesulitan untuk berkontribusi saat mentas bersama setan merah. Anthony bahkan belum mampu membukukan gol atau asis untuk Manchester United setelah melakoni 21 laga di semua kompetisi musim 2023-2024. Eric Ten Hag lantas buka suara mengenai situasi sulit yang dialami Anthony. Ia mengatakan, kasus di luar lapangan membuat Anthony mengalami penurunan performa. Padahal Eric Ten Hag mengungkapkan bahwa Anthony sejatinya bermain sangat baik pada musim perdana bersama Man United. Saat itu, Anthony mencetak 8 gol dan 3 asis untuk Man United pada musim 2022-2023. Saya bisa menjelaskan, saya pikir ini sangat sederhana, kata Eric Ten Hag dikutip dari Sky Sport. Saya pikir masalah di luar lapangan menghentikannya. Menurut saya, tahun pertama sangat baik. Begitu juga saat perang musim. Empat laga awal juga bagus. Dia sempat absen dan kemudian kembali. Dia tidak memberikan performa yang diharapkan dan bisa jauh lebih bagus, ucap Ten Hag. Menurut Eric Ten Hag, penampilan Anthony memang jauh berbeda saat masih bersama Ajax Amsterdam. Anda menyinggung soal Ajax. Saya juga melihat efektivitasnya di sana. Hasil akhirnya sangat bagus dan juga di Liga Champions. Sangat baik. Jadi saya yakin dia mampu melakukannya, tutur Ten Hag. Dia mampu melakukan aksi-aksi kunci, umpan kunci, umpan silang, penyelesaian akhir, level yang tinggi, dan dia harus kembali ke level itu. Ujar Ten Hag menjelaskan. Namun Premier League lebih sulit dan dia mampu melakukan itu. Sementara itu banyak pihak yang mengatakan bahwa Manchester United sangat rugi karena sudah mengontrak Anthony. Dengan biaya transfer mencapai 85 juta pounds, Manchester United dinilai membayar terlalu mahal untuk Anthony. Jumlah itu lebih dari 3 kali lipat dari harga yang mereka hargai untuk pemain Timnas Brazil itu. Selain itu, Anthony juga belum bisa membenarkan bahwa dirinya pantas dihargai mahal dengan berbagai permasalahan mulai dari masalah performa hingga di luar lapangan. Pemain berusia 23 tahun tersebut hanya menyumpangkan 8 gol dan 3 asis dalam 62 pertandingan bersama Setan Merah sejak bergabung ke Old Trafford. Musim ini, Anthony juga gagal mencetak 1 gol pun atau 1 asis untuk klub dalam 18 penampilan untuk Setan Merah. Penampilannya untuk sejauh ini belum bisa membenarkan pengeluaran sebesar 25 juta apalagi 85 juta pounds. Baik, teman-teman. Itu tadi adalah pembahasan tentang Anthony si Gangsing, si tukang muter-muter yang banyak mendapat kritikan karena belum menciptakan 1 pun gol dan 1 pun asis. 0 gol, 0 asis untuk pemain yang dibeli dengan harga 85 juta pounds adalah hal yang sangat memalukan dan merupakan aib bagi Manchester United tentunya. Namun, Eric Ten Hag tadi menjelaskan bahwa Anthony akan bangkit dan Anthony adalah pemain yang bagus. Anthony harus mengatasi permasalahan yang ada di luar lapangan apalagi permasalahan tersebut sudah clear, sudah selesai dan Anthony tidak mendapat tuntutan apapun Anthony dinyatakan tidak bersalah. Ya, semoga saja Anthony bisa kembali ke top perform. Namun, muncul nama baru yaitu Amat Dialo yang digadang-gadang akan menggeser posisi dari Anthony. Nah, karena Amat Dialo ini dibilang cukup efektif atau lebih efektif daripada Anthony. Anthony kebanyakan skill yang tidak efektif. Kalau Anthony ini banyak menggunakan skill yang tidak terlalu efektif berbeda dengan Amat Dialo. Amat Dialo sudah terbukti saat dirinya dipinjamkan musim lalu. Amat Dialo sukses bersama klub Sunderland dan banyak yang menilai bahwa permainan Amat Dialo lebih kolektif lebih bermain bersama tim berbeda dengan Anthony yang seolah-olah ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah orang Brazil yang punya skill ini dan segala macam. Tapi skillnya sama sekali tak berguna. Skill Anthony hanya muter-muter bola muter-muter bola backpass lagi ke belakang muter-muter-muter backpass lagi ke belakang beda dengan Amat Dialo. Nah, akan kita tunggu nantinya apakah benar Amat Dialo akan menjadi mendapat panggung utama di United atau mungkin Eric Tenhard tetap akan memainkan Anthony. Kita tunggu saja nanti. Apalagi jika Mason Greenwood pulang. Apakah Mason Greenwood akan pulang? Kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman itu saja pembahasan kita hari ini. Tapi sebelum kita akhiri kalian jangan lupa tekan like subscribe dan lonceng agar kalian tahu kalau gue update video baru. Oke itu saja teman-teman terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih lagi-lagi. Sampai bertemu lagi. Thank you. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.